Halo Sobat Wibu, aku balik lagi nih buat lanjutin review animal Shangri-La Frontier. Let's go! Monster itu berenang dalam rawa dan bersiap-siap menyerangnya. Sandraku menggunakan beberapa skill seperti slide move dan juga ripple counter untuk menghindari serangan dari si monster itu. Di tengah Sandraku yang sedang kebingungan harus menyerang dengan skill apa, tiba-tiba Emol mengeluarkan sihir serangan yang menjatuhkan monster rawa. Di saat itulah Sandraku sadar bahwa dia tidak sendirian nih dan harus lebih mengandalkan rekannya yaitu Emol. Walaupun pergerakannya menjadi lebih lambat di rawa, Sandraku tetap berusaha menyerang monster itu dengan berbagai macam skill. Emol juga membantu melancarkan sihir ledakan yang kuat. Seketika monster rawa menghilang dan tiba-tiba dia muncul dari bawah Sandraku yang membuat Sandraku terdorong dan terlempar ke atas. Tapi sebelum terlempar, Sandraku sudah menebaknya dan juga langsung melempar Emol duluan agar tidak terkena serangan. Sandraku yang berada di ambang kematian karena damage yang akan dia terima setelah jatuh dari ketinggian sudah memasrahkan dirinya. Akan tetapi dia berhasil terselamatkan dengan adanya skill teleportasi Emol sehingga mereka mendarat tepat di atas monster rawa. Hal itu memberikan serangan meteor fall kepada monster rawa sekaligus menyelamatkan nyawa dari Sandraku maupun Emol. Akhirnya mood diger ini pun berhasil di kalahkan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke kota tertrema. Emol menyembunyikan identitasnya dengan berubah menjadi gadis muda imut dengan menggunakan harta rahasia kelinci for pal. Karena sebelumnya dia sudah ketahuan oleh beberapa orang di kota sekondil. Tapi sayangnya perubahan itu tidak bertahan lama. Sehingga Emol butuh meminum ramuan peningkat sihir untuk mempertahankan wujud manusianya. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di gerbang masuk kota tertrema. Di sana tatapan orang-orang yang melihat ke arah Sandraku terasa sangat aneh. Ternyata foto yang dipost di forum sebelumnya membuat kegemparan di seluruh game sangfro. Orang-orang tidak pernah melihat adanya kelinci yang berbicara. Mereka taunya hanya kucing dan juga anjing yang dapat dijinakan di game ini. Orang-orang juga kaget melihat orang dengan tanda kutukan di kaon. Hal itu mengundang perhatian orang-orang dari berbagai klan besar yang ingin mengajak Sandraku bertemu. Dengan dalih akan melindunginya. Mulai dari klan Asurakai, dimana itu adalah klan yang sering membunuh pemain lainnya. Kemudian pimpinan dari klan Ray, yaitu Saiger Hundred. Dan juga ada berbagai macam klan lainnya. Di gerbang utama, dia dihadang oleh seorang gadis yang bernama Animalia. Yang ternyata ingin menjenakan kelinci forpal juga. Animalia adalah leader dari klan SF Zoo. Dimana klan tersebut adalah klan yang melakukan petualangan untuk memfoto atau mendokumentasikan monster-monster di game sangfro. Dan mereka tidak tertarik pada urusan pemain lainnya. Selain itu, dia diserang juga oleh wanita yang bernama Arthur Pensilgon. Arthur Pensilgon ternyata mengenali Sandraku. Dan dia ternyata adalah salah satu kenalan Sandraku dari permainan lainnya. Pensilgon adalah pimpinan kedua dari klan pembunuh pemain, yaitu Asurakai. Dan dia dikenal dengan sebutan Giant Killer karena sering membunuh pemain yang berlevel lebih tinggi darinya. Tapi jangan salah loh, seganas-ganasnya Pensilgon di dunia games, dia sebetulnya adalah seorang model terkenal di real life yang bernama Toa Amane. Sandraku dan Pensilgon bertemu di sebuah games keperangan umat manusia dan juga monster yang bernama Unitrons. Game ini merupakan game sampah yang biasa disebut sebagai simulasi penjarahan harta pasca kiamat. Awalnya, game ini menunjukkan simulasi kerajaan yang berada di ambang kehancuran karena serangan monster, di mana pemain akan menjadi kesatria yang harus melindungi kerajaan. Tapi karena games ini dibuat terlalu realistis, hal itu membuat semua misi pencarian barang yang dilakukan sangat sulit untuk diselesaikan. Sehingga pada akhirnya, merampas adalah jalan akhir yang merupakan solusi terbaik untuk memainkan games ini. Di tengah hal itu, ada kesatria yang menaklukkan kerajaan dan juga membangun wilayah kekuasaannya sendiri. Dia bernama Kesatria Pensil. Nah, orang ini adalah Pensil Gon yang sebelumnya kita ketahui dari game Sangfro. Karena kekejamannya dalam mengekploitasi pemain yang bukan bawahannya, maka banyak pemain yang mencoba menggunuh Pensil Gon. Disinilah Sanraku dan Katzlo bertarung dengan kesatria Pensil, walaupun pada akhirnya hasil pertarungan mereka imbang dan mereka pun menjadi rekan bermain games. Pensil Gon yang sudah mendengar info keberadaan temannya di Sangfro, langsung berlari ke kota tertrema. Mereka bertarung dengan sengit sambil mengejek pada satu sama lain. Ya, sebetulnya itu lebih seperti pertengkaran sepasang bestiah yang sudah lama gak ketemu. Nah, ternyata Pensil Gon tidak hanya datang karena ingin bertemu Sanraku, tapi juga untuk mengancam agar Sanraku memberikan info soal skenario unik itu. Tapi Pensil Gon yang sudah bermain Sangfro duluan memiliki level yang lebih tinggi dari Sanraku, sehingga hal itu membuatnya sulit untuk dikalahkan. Di pojok pertarungan, Emul terlihat kesulitan karena sihirnya sudah mulai habis dan pelan-pelan mulai berubah kembali menjadi sekor kelinci. Sanraku segera berusaha kabur dengan membawa Emul ke dalam kota. Tapi Pensil Gon tidak membiarkan Sanraku kabur. Pensil Gon langsung mengejar Sanraku dan tiba-tiba dia dihadang oleh Animalia yang bertekad untuk melindungi Emul. Sebelum Sanraku berhasil memasuki kota, dia dihadang lagi nih oleh empat orang anggota dari Asurakai. Kempat orang itu menyerang Sanraku secara terus-menerus, sampai akhirnya ada sosok besar yang melompat dari belakang Sanraku dan langsung menyerang orang-orang Asurakai dengan satu serangan. Dan tentu saja mereka langsung mati. Ya, itu adalah Attack Master atau Ray. Sanraku yang kaget karena munculnya pemain berbahaya terdiam kebingungan. Sedangkan Ray malah diam-diam kegirangan karena berhasil menemukan Sanraku. Ternyata Ray mendapatkan perintah untuk mencari karakter berkepala burung yang bernama Sanraku dan juga memiliki tanda kutukan Likaon. Karena hal itu, Ray langsung berlari secepat kilat menuju kota tertrema untuk menemui Raku Rokun yang dia cari-cari selama ini. Segitu dulu review anime dari aku. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Dadah! Selamat menikmati!